ini betul yang datang ke rumah beraninya 2 miliar sepengah sekarang akan dititipin ke Neng Suci ya akan dititipin ke Neng Suci dan Neng ya sekarang ya maaf-maaf aja nih harus menerima ini dari Abah dan ini Abah pesan dirawat betul-betul karena ini Neng istilahnya masuk indigo dan Neng belum tahu sebelumnya karena Neng istilahnya ini termasuk lingkungan indigo juga dan ini Neng harus punya pegangan untuk segala sesuatunya ya ya Bismillahirrahmanirrahim ini teman-teman jadi setiap apa yang namanya namanya apa ini Pak ranting ranting dan rantingnya juga istilahnya bersamaan tuh ke depan semua dan ini alisnya juga semua tuh pada menghadap dan rantingnya juga pada menghadap dan ini yang membuat anehnya ini gak ada lubang oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama channel saya Maisa Serina nah teman-teman jadi pada konten kali ini kami akan mengantar Neng Suci silaturahmi ke rumahnya Pak Wijaya jadi selama ini Neng Suci selalu menonton video kami ya Neng Suci penasaran dengan sosok Pak Wijaya jadi pada konten kali ini kami akan mengantarnya ke rumah Pak Wijaya jadi ada apa sih sehingga Neng Suci ini memaksa kita untuk mengantar ke rumahnya Pak Wijaya oke kita langsung saja untuk menuju ke rumahnya Pak Wijaya oke teman-teman sekarang kita udah berlalu di pekarangannya Pak Wijaya dan ini seperti biasa teman-teman saya halo dulu kayak Pina ini sama teman-teman juga nih ada ada nih yang memiliki channel apa kreasi film channel kalau ada cewek ini langsung grogi ada Kartika Hydro TV dan ini ada Jejak Explore mayit ya mayit amin ya Allah ke sini dulu Neng nah ini bersama Neng Suci lagi yang dimana di konten sebelumnya sudah kita ajak ke Mbah Jambrong jadi pada konten kali ini Neng Suci pengen silaturahmi ke apa jangan mundur Pak Wijaya jangan mundur dulu disini aja di yang diam pengen silaturahmi ke Pak Wijaya gimana emang penasaran atau bagaimana Neng makanya pengen silaturahmi ke rumahnya Pak Wijaya penasaran pengen silaturahmi pengen silaturahmi aja berarti berarti Neng sering ngeliatin konten-konten kita gitu ya berarti milihnya Mbah Jambrong sama Pak Wijaya ini juga sosoknya sangat cantik cerita kayak Salih Marcelina iya nggak mau mundur kita juga banyak yang istighfar ya ada nggak kira-kira Mbah Jambrong sama eh Mbah Jambrong sama ini grisik ini ya lagi banyak tamu ya Mbah Jambrong ini Pak Wijaya kayaknya lagi banyak tamu wah kayaknya lagi dari belakang eh kebiasanya kalau disini suka ada banyak apa yang yang apa ke Rais ya iya Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah gimana Pak kabarnya Alhamdulillah aduh untung Pak Wijaya nya ada ya biasanya kalau kita kesini pasti selalu sibuk ke ladang terus ke makam keramat siapa ya selalu ada tamu juga kenapa ini Pak maksud dan tujuan kami kesini selaturahmi ke Bapak lagi jadi kami mengantar ini subscriber kita dari Bandung oh dari Bandung katanya penasaran sama Pak Wijaya iya cuman nengi salaman dulu sama Bapak udah kan tadi oh udah tadi oh kirain dulu berarti enaknya dimana nih kita berisik sama Tonggeret ya Pak iya oke kita istilahnya bincang-bincangnya kita di tempat ke sebelah situ dan Abah juga saya bersama rekan-rekan mengantar Neng Suci katanya Abah pengen silaturahmi Mbak barangkali Neng Suci ada yang mau disampaikan terlebih dahulu ke Abah Abah mohon maaf ya Neng disini untuk bersilaturahmi ke Abah kalau Neng tertarik melihat konten-konten Youtube ini ingin bertemu dengan Abah oh begitu Neng dari asalnya dari mana? Bandung Bandung ya Bandung mojang Bandung mojang Bandung nah ini katanya bilang sama kita katanya Neng Suci ini tertarik dengan Abah Abah oh iya katanya Neng Suci setiap melihat video-video kami itu hanya melihat yang dilihat berarti Mbak Jambrong sama Pak Wijaya di konten sebelumnya kita juga sudah pernah mengantar Neng Suci ke Mbak Jambrong Mbak Jambrong dan pada konten kali ini Neng Suci tertarik dengan Pak Wijaya jadi entah maksud dan tujuannya mau apa saya kurang paham juga mungkin yang lebih tahu mungkin Pak Wijaya barangkali barangkali ilapat gitu ya ya ini juga istilahnya ya Alhamdulillah ya Neng sudah datang ke sini ke Bapak dari jauh-jauh dari Bandung ini sudah waktunya kali datang ke Bapak silaturahmi dan sebelumnya juga ya memang Bapak juga ada Isharah dan atau ada sebenarnya Ilapat ada Ilapat di minggu-minggu ini suatu kemungkinan ini ada bakal ada kedatangan tamu tapi kalau misalkan ini Bapak ingat saya ingat Bapak itu emang namanya ini ini Neng Suci ya ya Suci ya ini namanya juga itu sudah tertera di situ juga oleh Bapak sudah ditulis nanti takut lupa ini ada namanya seminggu kebelakang waktu Bapak Neng Tawaju di tengah malam Bapak juga istilahnya ada Isharah bakal kedatangan tamu ya ini yang namanya Suci karena kebetulan berarti ini yang namanya Neng Suci ini lah ini nanti Insya Allah Bapak ada sesuatu nanti untuk kenang-kenangan untuk Neng tapi nanti ya sesuatu maksudnya Pak ada kenang-kenangan nanti yang harus dikasih lah gitu Insya Allah tapi nanti di akhir di akhir pembicaraan ini dan ini satu kemungkinan Bapak ini mau nanya ke Neng kira-kira yang Neng datang ke sini yaitu selain daripada Suratul Rahmi terus kira-kira itu Neng datangnya ke Bapak ke sini kira-kira ada tujuan seperti apa gitu kalau misalkan ada kepengen misalkan pengen apa misalkan gitu kan apa bagaimana bapak ya Bapak misalkan ingin tahu barangkali ada hajat atau apa ya Neng suci-nya mungkin ini kan Neng suci ini kan di konten sebelumnya pada impinya sih Neng ini sering bermimpi didatangi sama sosok yang berjubah gitu oh itu cuma kalau mungkin kalau ke Abah mungkin lebih tertarik untuk bertemu dengan Abah atau barangkali Neng ada yang mau apa ajak yang lain Pak Wijaya atau gimana ada yang mau disampaikan atau apa atau tujuan yang lain misalkan ingin disini misalkan berpuasa untuk bertujuan apa misalkan atau untuk bertawajuh disini di rumah atau Abah untuk tujuan apa misalkan barangkali ada misalnya silahkan mengetahui diukapkan silahkan jadi kemukakan biar langsung tahu kira-kira kira-kira coba apa yang mau disampaikan pengen mengetahui jati diri Neng suci atau apa atau hanya ingin berseratu rahmi atau ada yang mau pengen ditrawang sama Abah atau gimana jadi jadi neng kesini dengan tahu jati diri Neng itu apa dan siapa yang selalu mengikuti Neng oh itu ada yang selalu mengikuti badan Neng kira-kira Neng sosoknya seperti apa barangkali kelihatan itu berjubah dan memakai makata jadi kalau itu sebetulnya katanya yang suka muncul di mimpi jadi menanyakan sebetulnya sosok apa sih apakah benar seperti ini kan apa yang tadi dibicarakan setiang hari kebelakang di malam jadi bapak ini mimpi kedatangan ini dan ini belum diketahui baru sekarang ini karena ini teman-teman indigo juga ini teman-teman indigo juga karena ini istilahnya sering ya pasti seperti itu tadi dikatakan ada yang ikutin ini sama kan anak-anak indigo maksudnya ini indigo anak indigo ini belum belum tahu dan kita kita juga ini belum tahu bakal kedatangan ini yang ternyata ini bukan siapa siapa karena ini anak indigo karena ini bapak lihat sudah ada hubungan dengan istilahnya ratu pantai selatan dan ini ada hubungannya juga dengan seliwangi nah ini sama kan sama apa tuh neng ririn neng dini kenapa sebentar dan kebetulan neng si cini orang bandung jajaran nah apalagi di bandung itu silewangi kan tipe jajaran nah udah tahu kan di bandung meskillah gitu nah ini kita kita atau misalkan ya ini kan baru tahu kedatangan ini tapi bapak mudah sekian malam kebelakang sekian minggu kebelakang bapak sudah sudah melihat lah itu atau sudah tahu sudah ada merasakan ke batin bapak ini bakal kedatangan satu atau dua anak indigo lagi udah tahu berarti dan ini ternyata ya alhamdulillah datang juga kan gitu jadi nanti apa neng neng nantikan sama teman lah gitu karena dia juga belum tahu bahwa bakal kedatangan teman seperti ini atau seperjalanan lah gitu pun juga alhamdulillah di waktu ini datang juga dan namanya bapak sebelum neng datang bapak sudah dicatat disitu berarti betul namanya juga dan ini satu kemungkinan nantilah di lain konten nanti silahnya neng mungkin bapak nanti kita pertemukan sama neng ririn sama neng dini juga ya sama delatif juga kan nanti insyaallah dipertemukan nanti karena ini neng sudah sekarang sudah ketahuan oleh si si apalagi ya bapak berarti ini bukan siapa siapa ini termasuk anak indigo juga tapi mungkin neng sendiri gak tahu bahwa indigo berarti ya mungkin cukup sedikit asah kemampuan indigo ya dan itu bapak ada untuk dibahas sedikit yang mengikuti neng yang sosok jubah putih tersebut itu yang suka mengikuti bapak juga dan itu yang pakai mahkota yaitu Siliwangi juga dan perempuan yang pakai mahkota juga yaitu Ibu Ratupan Selatan nah itu jadi mungkin saya mohon maaf sedikit menambahkan teman-teman jadi kok kenapa sih di channelnya banyak sekali anak-anak indigo emang bener soal banyak yang komen juga ya di channel saya dan di channel teman-teman itu kita kayak menyatukan orang-orang yang mempunyai kelebihan orang-orang yang mempunyai indigo jadi gimana ya kayak berdatangan sendiri terus ada yang nanya juga bang kenapa sih enggak ada yang cowok yang pengen bertemu tapi enggak kok milih-milihnya cewek semua bukannya gitu jadi kebetulan dulu juga ada yang pernah seorang cowok indigo dilatih itu cowok ya itu mungkin salah satunya ada juga yang orang malah gitu ya menghubungi ke saya cuman kebetulan dia tuh berada di luar pulau kalau neng suci kan dekat dari bandung masih jawa barat jadi seolah-olah channel kita itu kayak menyatukan orang-orang indigo nah mungkin seperti ini aja bang kalau misalkan ada yang indigo ingin bertemu kita terus ingin silaturahmi kawipawijaya silahkan boleh kesini enggak apa-apa atau hubungnya di kontak admin atau di komentar enggak apa-apa kita bersidak untuk mengantar atau tapi sebelumnya konsultasi dulu gitu ya maksud dan tujuan seperti apa dan ini kembali lagi tadi bapak kan ini yang terakhir ini mau ngasih sesuatu karena ini ada apa tuh ada isarah gitu kan bukan bukan kepengen bapak dan bukan kepengen siapa-siapa kami udah ada isarah ini ada yang harus dititipan ke anak indigo yang satu ini mencuci emas maksudnya berupa barang amalan atau bukan yang dilihat bapak tuh waktu bapak bertawaju kayaknya bambu petuk kayaknya bambu petuk kayaknya bambu petuk jadi bambu petuk pengen dikasih ke neng suci bukan dikasih mau dititipin ke neng suci karena dia harus memegang itu kayaknya untuk jaga-jaga untuk masuknya di indigo ini dan memang berarti itu yang namanya bambu petuk yang abah miliki itu tidak dijual ya bapak tidak dijual karena ini sangat dipakai penting ini sangat dipakai penting itu oh berarti sekarang neng suci pengen dipikipin bambu petuk ya orang kebetulan emang neng suci juga besok bah dia kan mau pulang ya mau pulang lagi ke bandung ya mungkin itu salah satu abah ingin menitipi bambu petuk mungkin neng kembali lagi ke sini ya dan ini maaf-maaf aja bambu petuk tersebut bukan bukan sudah dipegang sama bapak kadang-kadang kadang-kadang datang kadang-kadang enggar atau bapak juga kadang-kadang menghilang sudah dipegang jadi kadang-kadang sesuatu saat datang juga ini juga bisa dipanggil sendiri ini juga kan kebetulan bapak enggak memegang barang tersebut atau musaka tersebut tapi insyaallah nih karena ini kedatangan yang tempatnya untuk memegang insyaallah bapak istilahnya kemat juga atau misalkan bapak panggil juga insyaallah datang insyaallah datang dan kita istilahnya karena ini waktu ya karena ini waktu udah hampir jam berapa nih udah sore nah kita istilahnya harus segera melakukan istilah ritual bapak untuk memanggil pusat tersebut berarti bang maaf sekali lagi ini berarti si bang bukti tersebut bukan dikasih berarti ya bukan tapi dititipin untuk istilahnya jaga-jaga neng karena neng sekarang baru masuknya indigo yang namanya ini anak indigo kan seperti neng ini kan sudah istilahnya terlatih benteng segala-galanya iya lah gitu berarti ini masih rawan berarti ya iya lah kalau misalkan nanti bapak ini sudah dikasih benteng takut nanti lagi konten tuh lagi yang keras-keras ada takut ngapa-ngapain tapi sebelumnya neng suci udah mengetahuin gak bahwa neng suci ini indigo oh benar nanya gitu orang pinter makanya mungkin dia penasaran untuk bersama kita makanya selalu mantengin video kita oke kita istilahnya yang terakhir istilahnya penarikan pusaka tersebut bapak tahu dulu dikit ya kita tarik dulu Allah 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 dari mana datangnya tuh ini Allah Allah kayak itu ya kayak emas ya ini kan ini ada kain ini ada kain kayunya juga warna kuning kainnya karena ini tadi tadinya ini kalau enggak asalnya dari dari haur kuning haur kuning haur kuning dimana itu asalnya dari bambu kuning oh dari bambu kuning asalnya asal mulanya kita buka bareng-bareng kita lihat bareng-bareng sebelum dikasih ke eneng ini ya biar jelas yang yang namanya bangun petuk berarti namanya petukan enggak ada lubangnya ini juga bukan semua ada lubangnya dari sini juga tercium wangi boleh kita megang boleh bismillah ini teman-teman jadi setiap apa yang namanya namanya apa ini pak ranting ranting dan rantingnya juga soalnya bersamaan tuh ke depan semua dan ininya alisnya juga semua tuh pada menghadap dan rantingnya juga pada rantingnya menghadap dan ini yang membuat anehnya ini enggak ada lubang ya itu bambu buta namanya nah ini bapak mendapatkan ini dari mana ini dulunya pak ini dulunya bapak dari istilahnya suatu tempat di atas mata air di atas sumber air dan bapak tawaju hampir 40 hari dan puasa juga 40 hari baru ini ya mungkin teman-teman ada ya yang sering iseng gitu ya kalau ini palsu ini coba boleh dilihat iya kalau ini palsu silahkan sebentar pak nih kalau pengen biar gak penasaran ya datang aja ke sini sih kalau ini palsu silahkan ini di belah tapi ini harus bertanggung jawab karena ini bukan main-main karena ini istilahnya bukan palsu ini betulan karena saya sendiri yang ngambilnya saya sendiri yang ngebangnya saya sendiri yang merawatnya karena ini karena sudah licin karena pak ini sering dipegang teman-teman bapak dipakai gitu ya dan apalagi bapak sering memakainya ini karena ini dipakai penting lah gitu memang kegunaan bambu ini kalau misalkan ini ini kalau misalkan ini apa tuh kalau ini misalkan tempelan ini sudah patah maaf ini kegunaan ini buat apa ya ini kegunaan segala segala macam penjagaan ya penjagaan juga untuk usaha juga sereatnya barangkali ada yang nawar gimana pak kalau ini ya maaf maaf aja kalau sekarang-sekarang ini atau waktu waktu ini karena ini bapak sekarang lagi dipakai penting ini maaf dulu kagak bakalan bapak keluarin dan dan bapak ini belum ada istilah hati nurani untuk mengeluarkan pusaka tersebut nah tapi nanti ke depan istilahnya kapan lah kalau bapak misalkan sudah ada ihlas untuk dikeluarkan ya insya Allah juga maksudnya dikeluarkan dijual ya bukan dijual tapi nanti sepertinya apa tuh ngasih untuk merawatnya kalau dijual kalau dijual beli sama sekali ini tidak mau meskipun bahkan bahkan bapak ini sudah pernah ada yang datang yang datang ke rumah ini mau dijual belikan malah menghilang ininya ya 3 bulan 3 bulan lebih ini menghilang dan baru datang lagi kayak kondung gitu ya karena ya itu istilahnya mau di ada etikat atau ada niat mau dijual belikan itu seperti kalau misalkan nah itu orang yang datang ke rumah nawarnya berapa ratus ribu atau juta atau berapa itu yang datang ke rumah dulu beraninya hampir dua bukan hampir 2,5 lah 2,5 juta m miliar wow amazing ini betul yang datang ke rumah beraninya 2,5 miliar sekarang akan dititipin ke neng suci ya akan dititipin ke neng suci dan neng ya sekarang ya maaf-maaf aja ini harus menerima ini dari abah dan ini abah pesan dirawat betul-betul karena ini neng istilahnya masuk indigo dan neng belum tahu sebelumnya karena neng istilahnya ini termasuk lingkungan indigo juga dan ini neng harus punya pegangan untuk segala sesuatunya ya ya bismillahirrahmanirrahmanirrahim kalau perasaannya yang sucinya gimana setelah menerima warisan pusaka bambu petuk ini apakah enteng atau gimana di badan gimana lega seneng seneng sih soalnya udah ditambah 2N kalau lega ya jangan dijual nih jangan dijual kalau dijual bagi-bagi kalau dijual mungkin ilang lagi mungkin enternya iya kalau belum bapak yang ada keinglesan dari bapak ya seperti itulah gitu wow saya aja yang udah mengenal lebih dari 5 bulan gak ada tuh warisan batu atau pesan lainnya dan itu bapak istilahnya waktu ngomongin ngucapin itu bapak bukan bohong betul ini 3 bulan hilang waktu saya mau ada etikat mau dijual belikan 3 bulan tuh baru datang lagi saya bapak udah capek tawajuh lagi lah udah capek weird lagi gitu baru datang dan ini ada isarah untuk dititipin ke neng tapi pak wijanya ikhlas insya Allah ikhlas itu teman-teman ditawar 2N setengah gak dikasih yang gratis malah dikasih ikhlas ini bukan gratis tapi dititipin tapi kan ikhlas dititipin karena ini ya tadi tadi juga kan bapak udah katakan sebelum bapak ikhlas dijual nah ini tidak mau kan tapi bapak ikhlas ini ngasih atau nitipkan ini kan bisa kan nanti pulang sendiri ya ya insya Allah nanti pulang sendiri atau kan nanti selaneng udah waktunya nanti datang lagi ke sini abah kesini biar nanti dikasihkan ya bapak nanti terima lagi itu kan jadi ini untuk jaga-jaga karena ini bukan siapa-siapa anak indigo yang lainnya yang neng riri neng dini delatif sudah alhamdulillah sudah ada untuk benteng-bentengnya dan ini kan masih polos kan nanti takut ada wapaknya ini bapak kasih dulu supaya dia hasil ada pegangan dan dia hasilannya nanti kalau misalkan mau konten apa dimanalah gitu ini kan udah ada jaga-jaganya laki-laki yaudah terima kasih ya mudah-mudahan neng suci itunya dijaga ya dengan sepenuh hati mungkin hati-hati juga di jalan dan abah juga tetap sehat ya bapak ya amin terima kasih atas penjelasannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah oke teman-teman itulah tadi setelah kita ngantar Neng Suci untuk silaturahmi ke rumahnya Pak Wijaya ternyata setelah kita bertemu dengan Pak Wijaya ternyata Pak Wijaya yaitu ingin ngasih sesuatu ke Neng Suci dan setelah kami berbincang-bincang disini ternyata memang benar Pak Wijaya yaitu ngasih sebuah pusaka pusaka bambu petuk teman-teman yang dimana bambu petuk tersebut kata Pak Wijaya sudah ada yang menawar yaitu 2,5 miliar bayangkan loh teman-teman 2,5 miliar itu uang yang tidak sedikit akan tetapi Pak Wijaya ngasih ke Neng Suci itu hanya dengan cuma-cuma tanpa meminta mahar ataupun diperjual belikan Masya Allah sungguh Masya Allah sekali Pak Wijaya memang hatinya sangat begitu mulia sekali bijaksana ya jadi tidak memandang uang jadi uang tidak begitulah penting untuk Pak Wijaya jadi meskipun hidup sederhana akan ada tapi yang terpenting mungkin lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin seperti itu teman-teman mungkin sekian dulu konten pada kali ini seperti biasa untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dipanjangkan umurnya dilimpar semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin untuk teman-teman yang semua untuk teman-teman semua yang sudah menonton video saya tolong diambil sisi baiknya saya jangan diambil sisi buruknya karena setiap video yang kami tanyakan itu hanya hiburnya teman-teman mungkin saya pamit undur diri pada kemudian kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh